Polang Merah Indonesia, Kota Semarang, menggelar Sound for Humanity Cup 1, invitasi bola voli antar pelajar SMA-SMK se-Jawa Tengah. Kegiatan kejuaraan bola voli ini digelar di Sportorium Unisfed, memperebutkan piala bergilir pelindung PMI Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Dewan Kehormatan PMI Provinsi Jawa Tengah. Ada 8 tim putri dan 14 tim putra, dari 22 sekolah yang mengikuti event ini. Sekretaris PMI Kota Semarang, Edi Heri Purnomo menyebutkan, sebagai rangkaian dari Sound of Humanity, PMI Kota Semarang ingin mengajak generasi muda untuk lebih mengenal Polang Merah Indonesia dan mengharapkan mereka bisa terlibat di dalam kegiatan kemanusiaan. Dengan kegiatan ini menarik generasi muda untuk lebih mengenal PMI dan mereka terlibat di dalam kegiatan kemanusiaan. Kenapa olahraga? Karena relawan kemanusiaan, tentu saja orang-orang pilihan yang memiliki fisik yang baik, memiliki mental yang sangat luar biasa, yaitu mereka kader-kader relawan kemanusiaan melalui olahraga. Itu yang kami lakukan. Apresiasi juga disampaikan oleh PLT Asisten 1 Sekda Provinsi Jawa Tengah, Hairudin, usai membuka invitasi bola voli. Biaknya setuju karena dengan melibatkan siswa-siswi SMA sederajat, menjadi salah satu jembatan kandarisasi dan memperkenalkan kemanusiaan. Anak-anak muda ini yang notabene mereka adalah usia-usia sekolah, itu juga ikut mendorong kemajuan perkembangan PMI yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah, dan khusus lagi tentu kota Semarang. Karena mereka generasi muda, dan saya kira usia-usia mereka itu kan juga sudah saatnya untuk direkrut dan berkegiatan di bidang kepala merahan. Turnamen voli ini digelar dari tanggal 15 hingga 17 September 2022. Sementara itu pada bulan dana PMI bertema Sound for Humanity, PMI kota Semarang sendiri sampai saat ini sudah mampu mengumpulkan dana kemanusiaan hingga 3,5 miliar rupiah, jauh lebih tinggi dari target. Restu Indah melaporkan.